Kepala LL Dikti, wilayah 9 Sultan Batara Andi Lukman menyerahkan surat keputusan mendikgut nomor 451 EO 2024 tentang izin pembukaan program studi magister teknik sumber daya air, pengairan, Universitas Muhammadiyah Makassar. SK tersebut diterima rektor Unismuh Abdul Rahim Nanda di Balai Sidang Muktamar pada Selasa, 27 Agustus 2024. Sebelum penyerahan, SK tersebut terlebih dahulu dibacakan oleh Andi Walitahri, Analis Organisasi Perguruan Tinggi LL Dikti, wilayah 9, dan dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara. Dalam SK yang ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atas nama Menteri Pendidikan, Prof. Abdul Haris, disebutkan bahwa usulan pembukaan Prodi S2 teknik sumber daya air, pengairan, di Unismuh Makassar diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang telah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Dalam sambutannya Rektor Unismuh Makassar menyatakan bahwa acara seremonial penyerahan SK tersebut merupakan bagian dari aktualisasi surat eduha ayat 11. Menurutnya, hal ini bertujuan agar sivitas akademika Unismuh bisa saling menyemangati. Apalagi, saat ini Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unismuh juga sedang menyiapkan pembukaan Prodi Spesialis Kegawat Daruratan dan Prodi Sarjana Kedokteran Gigi. Sementara itu, Kepala Dua Dikti, 9 Andi Lukman mengungkapkan bahwa kehadiran S2 teknik sumber daya air meneguhkan posisi Unismuh sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Menurutnya ada tiga kunci kesuksesan, sehingga Unismuh menjadi perguruan tinggi besar seperti saat ini. Pertama, komitmen Unismuh untuk menjaga kualitas. Kedua, manajemen dan tata kelola yang baik. Ketiga, SDM yang hebat, dibuktikan dengan jumlah guru besar dan kemampuan bersinergi. Dengan keluarnya izin S2 teknik sumber daya air, Unismuh telah memiliki 54 program studi yang meliputi jenjang D3, S1, S2, S3, dan pendidikan profesi. Selain menerima SK Prodi S2 sumber daya air, di tempat yang sama, Unismuh juga menerima tim evaluasi lapangan untuk usulan pembukaan program studi, Prodi, Pendidikan Profesi Kebidanan. Evaluasi ini dilakukan oleh delegasi dari Direktorat Kelembagaan Dijen Diktiristek Kemendikbud. Acara ini dihadiri Ketua Badan Pembina Harian, Rektor, Para Wakil Rektor, Kepala Biro, serta jajaran pimpinan fakultas dan program studi di lingkungan Unismuh Makassar.